hai oke Halo teman-teman teman-teman halo 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 jumpa lagi dengan saya Deni Rumbara kali ini saya enggak bikin video tutorial cukur dulu ya enggak bikin video tutorial gondrong dulu tapi kali ini saya bikin tutorial hair coloring atau warna rambut lagi buat temen-temen yang mempunyai budget minim ya Bang saya pingin warna rambut tapi budgetnya terbatas Oke jangan ragu jangan sungkan video kali ini saya akan memberikan tutorial potong rambut itu telpotong rambut salah lagi tutorial coloring rambut dengan budget hanya 10ribuan aja jadi pokoknya cekidot jangan sampai diskip jangan sampai ketinggalan ikutin terus step-stepnya karena ini adalah akan menjadi warna highlight rambut yang sangat keren dan bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah ya jadi dengan teman satu orang teman-teman punya topi highlight udah langsung dipraktekan Oke cat apa yang dipakai kita pakai cat Miranda ya harganya sekitaran 10ribuan pokoknya kita pakai satu banding satu satu banding satu setengah juga boleh jadi satu yang bubuknya satu setengahnya adalah yang cairnya usahakan lebih banyak yang yang cairnya karena meng kalau misalnya dia terlalu seimbang banget satu banding satu akan terlalu kental ya kalau misalnya kita banyakin si apa si developernya akan lebih apa lebih cair dan lebih enak untuk ngoles rambut Oke barusan teman-teman udah lihat bagaimana caranya saya untuk mengait-ngait rambut ya mengait rambutnya jadi titik-titiknya bagaimana teman-teman silahkan kondisikan aja bagaimana nyamannya bagaimana pingin berapa titik teman-teman setelah itu kita kocek-kocek si warnanya kita kekocek-kocek campurannya sampai merata aja jangan sampai masih ada yang mengumpal teman-teman ya Oke gaskin 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 ini adalah cara tutorial warna rambut yang sangat sederhana aja teman-teman bisa dipraktekkan di rumah tidak usah menjadi profesional untuk mendapatkan warna highlight yang sangat keren ini hanya satu kali bleaching satu kali modal aja ya jadi teman-teman nggak ribet pengerjaan hanya sekitar 10 menit udah beres ya Oke sekarang kita langsung ekskusi bagian titik rambut yang udah tadi kita kait-kait nah ini udah kelihatan ya kera curing curing kayak gini ya si rambutnya ya udah beres nih saya ganti baju dulu karena aduh kalau kalau misalnya teman-teman rusak banget ya kalau misalnya pakai baju hitam kebanyakan suya jadi saya udah beberapa baju juga yang rusak sama bleaching ya jadi saya putuskan untuk ganti baju Oke sekarang kita mulai ekskusi kita mulai jepit bagian pinggirnya biar nggak ngelangin ya Oke sekarang kita eksekusi yang tadi udah dipuak-uak yang tadi udah dicampur-campur si buk sama yang cairnya ya sekarang kita ulesin ke rambut ya caranya seperti ini ya teman-teman bisa mengoleskannya langsung secara merata pokoknya dibulak-balik jangan sampai ada yang terlewat jadi kucak-kucak di kuat-kuat pokoknya jangan sampai ada yang terlewat aja di sini ya jadi teman-teman seperti ini caranya Oke terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel dan Umbara karena di channel saya ini akan banyak banget tutorial potong rambut tutorial keliling rambut dan tutorial rambut gondrong yang akan saya bahas di channel ini ya intinya kalau misalnya teman-teman mau ada video-video saya yang keren yang lain yang bisa teman-teman tonton juga di linknya udah saya apa sisipkan di deskripsi teman-teman ya jadi jangan sampai ketinggalan video keren saya yang lain Oke kita kuat-kuat kita oles-oles Nah setelah itu boleh kita pakai tangan juga di sini ya biar lebih meresap jadi jangan sampai ada bagian-bagian yang nggak masuk warna di sini ya jadi kita pakai tangan kita pijat-pijat secara halus dan lembut anjir kita pijat-pijat secara halus dan lembut jangan sampai terlewat jangan sampai ada bagian yang nggak masuk warna nggak masuk untuk pewarna disini ya ini justinfo saya pakai bleaching ya Bang berapa harganya 10ribuan aja pokoknya 10-15 ribu udah dapat warna ini ya pakai Miranda aja yang murah kalau misalnya teman-teman nggak budget terbatasnya enggak ini iya wak karbobo meren karena bajet terbatas teman-teman boleh memakai chat-chat yang murah-murah aja sih sebenarnya enggak terlalu mahal juga sini oke ada saudara saya barusan ya oles-oles-oles jangan jangan sampai ketinggalan jangan sampai kelewat tokonya segitu aja ratakan semua siapa ratakan semua ratakan semua jangan sampai ada yang terlewat nah disini teman-teman usahakan pakai bagian sikatnya ada dua sisi ya bagian yang bagian yang kayak sisir sama bagian yang kayak kuas nah disini teman-teman boleh gunakan eh boleh gunakan dua sisinya ya sisi yang yang untuk sikat sisi yang untuk sisirnya jadi sini ada dua fungsi jadi fungsinya adalah untuk meratakan cat di sini ya Oke tutorial masih tiga menit lagi teman-teman harap sabar untuk menyaksikan ya Bagaimana hasilnya jadi saya sengaja enggak memperlihatkan karena teman-teman ya perlu tahu juga prosesnya jadi ini harus detail harus benar-benar teman-teman mengerti banget bisik nanti Bang kalau misalnya saya enggak punya topik magic cap kayak gini pakai apa pakai kresek ya pakai kresek aja boleh jadi teman-teman teman-teman jangan-jangan ini ya jadi pakai kresek enggak apa-apa ya jadi kalau misalnya budget terbatas Bang enggak ada sikatnya pakai sikat khususnya pakai sikat gigi bekas enggak apa-apa bisa juga ya jadi teman-teman kalau misalnya budget terbatas juga harga catnya Rp10.000 10-19.000 teman-teman pakai sikat gigi bekas teman-teman pakai mangkok teman-teman tinggal langsung campur teman-teman pakai kresek kait-kait pakai apa aja bagaimana kait-kaitan gampang ya teman-teman boleh bikin kaitannya dengan pentul korek juga bisa sih sebenarnya ya cuman lebih dibikin di desain khusus pakai apa pakai pisau gitu supaya bisa ngangit ya kayak pancing gitu ya ujungnya jadi saya juga udah-udah pernah sih bikin bikin kayak gitu ya pakai kresek hasilnya jadi cuman nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin lagi akan saya bikin lagi ya dengan cara memakai kresek cuman pakai kresek aja kalau ini pakai magic cap ya kebetulan ini customer saya nah kayak gini hasilnya ya beberapa menit udah nggak kelihatan memudar memirang rambutnya ya Nah setelah itu kita tutup pakai plastik ya Nah waktu tunggunya kurang lebih di kisaran 30 menit aja udah cukup ya jadi saya percepat aja biar teman-teman nggak nunggu waktu lama ya jadi udah tutup kita tunggu 30 menit kita ngopi udut kita ngopi ngopi dulu kita ngerokok dulu ya sambil menunggu ini beres ya setelah itu kita langsung cuci Oke sebentar lagi kita akan melihat bagaimana hasilnya ya teman-teman harus bersabar jangan skip jangan sampai terlewat karena ini adalah step atau misalnya hasil dari highlight dengan budget 10.000 Iya Oke sekarang kita buka bagaimana hasilnya ya teman-teman cara kita buka plastiknya nah warnanya ini hanya satu kali bleaching teman-teman jangan sampai eh harus warna yang kayak gini berapa kali satu kali udah cukup sebenarnya ya kita copot nah 123 bismillahirrahmanirrahim tarau nah kayak gini ya warnanya ya teman-teman ya oke warnanya untuk satu kali bleaching di kisaran level 5 sampai level 6 warnanya kuning tapi cerah ya jadi nggak coklat sih kuning tapi cerah ya di sini nah teman-teman bisa lihat kayak gini ya kalau misalnya mau lebih warna bagus lagi teman-teman boleh dikasih warna satu kali bleaching lagi itu akan menjadi warna level 7 sampai level 9 ya jadi untuk warna lain bisa masuk sih kalau misalnya warna kayak gini adalah level level aman untuk masuk di warna-warna yang sedikit gelap ya warna-warna warna blue black warna-warna yang biru gitu kan warna-warna yang biru gelap ini bisa masuk tapi warna abu atau warna silver ini kurang maksimal oke terima kasih untuk tutorial kali ini yang sudah menyaksikan sampai habis sampai jumpa di video dan di romba selanjutnya thanks very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye